hai oke berjumpa lagi di channel pahru2304 ya di video kali ini saya akan berbagi tips ya cara merawat set tobok ya agar eh awet dan tahan lama ya Nah mungkin yang pertama setelah kalian selesai menonton TV yakni kalian matikan tv-nya entah itu dari remote ataupun dari ini langsung ya seperti ini ataupun dari remote nah kalian jangan lupa untuk mematikan si set tobok ini ya Nah ini pos masih posisi tenba ini siaran nomor satu nih mungkin kebanyakan ya eh ingin lebih praktis kalian matikan tv-nya doang ya sementara si set tobok ini masih standby seperti ini ya karena saya ingin praktis nih menyalakan tv-nya langsung ada nih siarannya enggak ya karena sekarang kalian ada tambahan alat ini ya dia punya daya sendiri ya kalau mungkin seperti tv analog sebelumnya kalian cukup mematikan tv-nya ya mati ya Nah ini masih ada Hai alat elektronik yang satu lagi ya Nah ini masih standby ini masih menangkap sinyal dari masih bekerja Nah setelah kalian matikan si tv-nya kalian juga harus terus matikan si set toboknya seperti ini Hai nah disini akan eh nah matikan dulu ya mati maka disini akan op ya disini akan tampil jam ya waktu ya tandanya ini set tobok ini sudah op ya dia enggak standby cuma standby di waktu ataupun ini tampilan jam ya Nah jadi seperti itu ya yang pertama dan yang kedua penggunaan donggol Wip ini ya Nah jika kalian buka YouTube di TV nih YouTube nih dua jam tiga jam ya Nah sebaiknya lebih dari tiga jam kalian pegang nih si donggol Wipinya nih woi kalau terlalu panas banget sebaiknya yang kalian stop dulu ya cabut si donggol Wipinya ataupun eh pindah ke siaran TV dulu ya maka disini akan dingin lagi dia ya kalau terus-terusan semalaman mungkin ya buka YouTube nah ini mungkin akan terlalu panas akibatnya nanti akan eh kebakar mungkin akan mati ya si donggol Wipinya ataupun pengaruh ke si set toboknya ya Nah dan yang ketiga ya Hai eh jika kalian tidak eh menonton TV mungkin mau tidur ya sampai pagi ya ataupun lebih dari 24 jam sebaiknya daya STB nya dicabut ya nah dicabut aja kalau lebih lebih dari 24 24 jam ya atau kalian mau pergi jalan-jalan mungkin kalian sebaiknya cabut aja semuanya ya Nah itu mungkin yang seterusnya yang berapa ya saya lupa eh yang seterusnya kalian eh kasih nih pendingin ya di sini ya kalau penggunaan selama alat elektronik digunakan emang anget-anget sedikit itu wajar ya karena ke alat tersebut tandanya bekerja ya apalagi alat elektronik ya kalau anget-anget sedikit itu wajar Nah jadi untuk mengantisipasi terlalu panas atau angetnya itu berlebihan ya Nah kalian beli blower kecil ya 12 pol yang desa itu ya kalian bisa taruh di sini atau ada kipas mainan ya bisa ada kipas anak-anak itu ya bisa kalian pakai itu kalau misalkan bukan punya di rumah nih disini taruh di sini buat ngipasin ini nih Nah jadi mengantisipasi terlalu panas sih setoboknya ya nah dan yang seterusnya kalian taruh setoboknya jangan terlalu berdekatan dengan TV atau apalagi di atas TV ini ya kalau TV dipakai juga kan panas ya Nah makanya disini saya taruh agak jauhan di atas ya kalau misalkan ada ruangan ya di bawah di bawah kalau misalkan meja TV nya ada rak di bawahnya ya sebaiknya kasih jarak dan seterusnya jangan ditaruh STB itu di dekat peralatan elektronik yang panas ya seperti di magic.com ya mungkin eh di tempat kalian ada colokan di sini ya dan kalian masak juga di sini ya mencukup taruh di sini dekat setobok ya sebaiknya jauhkan ya karena eh magic.com tahu sendiri ya kalian Hai saat bekerja ataupun saat memasak sangat panas kali ya Nah mungkin cukup segitu ya tip-tipsnya ya agar setobok kalian eh lebih awet dan tahan lama ya mungkin bermanfaat untuk kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai